Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita semua masih dalam keadaan Islam Kamusulimin pemirsa Yutub Al-Azhar Rahimahkumullah Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada jujungan kita Nabi Agul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Akhirul Zaman Nabi yang insya Allah nanti akan menjadi penolong kita Fi Yaumil Qiyamah Amin Allahumma Amin Para pemirsa tidak terasa Ramadan kembali datang Ramadan sudah kembali menyapa kita Mungkin diantara kita ada yang sangat senang menerima bulan ini datang lagi Bahagia, bersyukur Tapi bisa jadi ada juga diantara kita yang justru kaget dengan kedatangan Ramadan Kok bulan Ramadan datang lagi Bukankah kemarin baru Ramadan Bukankah kemarin baru sholat idul putih Kok sudah datang lagi Lalu sebenarnya Dari dua opini itu Ada yang senang Bahagia Tetapi ada yang kaget Perbedaannya ada di mana Itu kan pertanyaan yang mustinya muncul di tengah-tengah kalbu kita Kamu selingin Pemirsa YouTube Allah Zahraim Di sini Ada perbedaan yang cukup nyata Antara cinta dan kaget Nah kira-kira pembeda dari cinta ini apa Pembeda dari Apa Dua orang yang berpendapat berbeda ini kenapa Sebabnya hanya satu Apa itu Kerinduan yang muncul di dalam hati Bagi orang yang selama ini merasa ditinggalkan Ramadan tahun lalu Merasa kehilangan dengan Ramadan tahun lalu Tentu bertemu dengan Ramadan tahun ini sangat senang Karena Ramadan ini adalah Sesuatu yang sangat dikangani Dan sangat-sangat diinginkan kehadirannya Tetapi sebaliknya Bagi yang kemarin ditinggalkan Ramadan biasa saja mungkin Tidak ada rasa kehilangan Mungkin tidak tercipta di dalam hati yang paling dalam Rasa kerinduan itu Yang pada akhirnya Karena sikap itulah Kemudian memunculkan Dua opini tadi Ada yang senang dengan kedatangan Ramadan Dan namun ada juga yang kaget Dengan datangnya Ramadan Kamu selimi Pemirsa jitu Rahimahkumullah Cinta memang Sesuatu yang unik Cinta memang sesuatu yang diajarkan oleh agama ini Karena kita tahu Tuhan kita adalah maha pecinta Allah itu adalah mahar Rahman Sekaligus mahar Rahim Apa toh perbedaan antara Rahman dan Rahim Mari kita kupas bersama-sama Rahman adalah bentuk cinta Allah Tidak membedakan apapun siapapun yang ada di dunia ini Allah mencintai makhluknya yang beriman Allah mencintai makhluknya yang tidak beriman sekalipun Bahkan Allah mencintai makhluk yang ingkar kepadanya Semuanya diberikan hidup Semuanya diberikan ma'isah Dan semuanya diberikan ruang yang sama Untuk berpartisipasi di dunia ini Jadi sifat Ar-Rahman Allah ini adalah wujud Cinta Allah yang sesungguhnya di dunia ini Dan yang kedua Sikap Allah adalah Ar-Rahim Ar-Rahim adalah bentuk kasih sayang Allah Yang telah akan diberikan kepada kita di akhirat Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan berislam Mereka yang bertuhankan Allah Mereka yang mengesahkan Allah Dan mereka yang bersyahadat Tetapi bentuk rahim Allah itu semua dari kita belum ada yang tahu Itu adalah bagian dari rahasia yang memang dimiliki Allah Hak mutlak milik Allah Kita makhluk tidak tahu apa yang memiliki Allah Kita sebagai makhluk hanya berhak meyakini Bahwa apa yang kita imani ini benar Dan apa yang kita imani ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Tetapi surganya Allah itu hak mutlak milik Allah Kita hanya berdoa kepada Allah Ya Allah berikan surga itu kepada aku Keluarga aku dan orang-orang yang aku kasih dan aku cinta Titik sampai disitu Kita tidak punya hak untuk memaksa bahwa surga itu milik kita Karena ini memang bagian dari rahasia Allah Subhanallah Kau muslimin pemirsa Youtube Al-Azhar Rahimakumullah Dengan mempelajari sifat rahman dan rahim itu sendiri Sesungguhnya kita mempelajari cinta yang sesungguhnya dari sang pencipta Bahwa sang pencipta memang menciptakan cinta kepada kehidupan ini Sang pencipta menciptakan segala sesuatu dengan cintanya Betapa indahnya lautan, gunung, langit Itu karena bentuk cinta Allah kepada kita Jarang sekali mereka menampakkan kegarangan yang menakutkan kita semua Itu semua karena apa? Karena bentuk cinta dari Allah SWT Marilah kita belajar tentang cinta ini Dan belajar terus mewujudkan Islam yang penuh dengan rasa cinta dan kedamaian Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.